Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Di sini kita akan sama-sama belajar untuk menggunakan salah satu media yang bisa mempermudah kita untuk mempelajari khususnya kaitannya dengan listrik atau jaringan listrik. Di sini ada aplikasi namanya Pintar Interaktif. Virtual Lab Electricity. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal membuka dengan mengklik icon. Nah, seperti ini yang ada tanda aplikasinya. Kemudian akan terbuka seperti ini. Kalau sudah terbuka Bapak Ibu bisa memilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita langsung saja kita praktekkan untuk membuat yang baru atau new. Baik, yang pertama kita akan mencoba merangkai beberapa lampu. Nah, di sini ada lampu, ada bel, ada radio. Kita coba untuk lampu dulu saja Bapak Ibu. Kita coba untuk lampu. Kita rangkai beberapa lampu. Nah, seperti ini. Kita buat di jajat. Ketika-tika klik ada bunyi atau bunyi bawaan dari aplikasi. Lampu ini juga bisa diubah, disesuaikan untuk defaultnya atau standarnya dia wattnya menggunakan 1,8 dan voltasenya 6. Untuk warnanya bisa disesuaikan seperti ini. Oke, kita akan coba menyesuaikannya seperti ini saja. Baik. Nah, kalau sudah kita juga bisa memilih sumber listriknya. Apakah itu baterai? Di mana baterai yang ini? Ya, yang menurutnya seperti ini. Standarnya dia adalah 1,5 volt. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Misalkan dengan menggunakan sumber baterai yang ini juga tidak menjadi masalah. Oke. Bawaannya di sini adalah 15 volt. Baik. Nah, kemudian ada lampu, ada baterai. Kemudian pastinya ada saklar. Nah, di sini kita letakkan saklarnya di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan alat untuk mengukurnya berupa multimeter. Baik, kita rangkai multimeternya. Kita letakkan di sini saja. Oke. Kemudian multimeternya juga bisa untuk mengukur sampai kuat arus. Kemudian pegangan, kemudian hambatannya. Nah, jadi bisa disesuaikan untuk merangkainya. Nah, di sini ada petunjuknya. Jika misalkan untuk mengukur kuat arus, maka dirangkai secara seri. Kemudian untuk mengukur tegangan, dirangkai secara paralel. Jadi ada petunjuknya, Bapak Ibu. Nah, akan lebih mudah. Oke, kalau sudah bisa dihubungkan langsung. Jadi diklik. Nah, nanti kutub-kutubnya ini bisa diluruskan, Bapak Ibu. Nah, biar lurus, biar bagus, biar rapi. Kemudian di sini hubungannya saklar. Nah, ini juga bisa ditarik. Oke, diluruskan seperti ini, biar rapi. Jadi, intinya bisa disesuaikan. Bisa dirapikan. Sesuai keinginan. Bisa juga digeser-geser seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa digeser. Bisa dirapikan. Oke, kalau sudah ini bisa dihubungkan ke sumber listriknya. Sumber tegangannya seperti ini. Ini langsung berhubungkan di sini. Atau, bisa juga, biar tampak rapi. Nah, ditarik-tarik seperti ini. Oke, jadi, di sini kita mempraktekkan untuk bagaimana merangkul lama. Merangkai lampu secara seri. Nah, kita coba. Nah, caranya. Untuk mengaktifkannya, di sini ada tombol play. Nah, ada suaranya. Berarti, listriknya sudah berhubungan. Kita coba. Bisa menyala enggak? Nah, bisa menyala, Bapak Ibu. Ini kan kondisi mati. Bedakan dengan kondisi ketika hidup. Nah, kalau Bapak Ibu mau hidupnya lebih terang lagi, mungkin voltasenya bisa ditambah, Bapak Ibu. Kita coba tambah jadi 20 ya, Bapak Ibu. Nah, kita coba. Wow. Nah, sekarang menjadi lebih terang penyalanya. Nah, kemudian di sini kuat arusnya sudah dihitungkan juga, Bapak Ibu. Oke, kita matikan. Coba kita tambah. Apa yang terjadi kalau voltasenya kita tambah makin besar. Kita coba. Oh, lampunya ternyata pecah atau padam, Bapak Ibu. Nah, di sini sangat menguntungkan bagi kita. Bayangkan jika ini kita lakukan di kenyataan. Nah, kita perhitungannya kurang, kemudian menyebabkan lampunya pecah. Sehingga biaya yang dituarkan menjadi bertambah. Nah, di sini kita bisa mensimulasikannya terlebih dahulu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, agar juga bisa menyala terang, voltasenya bisa diubah-ubah. Nah, seperti ini, Bapak Ibu harus mengerti terlalu dalam tentang bagaimana perhitungannya. Meskipun akan lebih baik mengerti dengan sebenarnya bagaimana perhitungannya. Sehingga lebih mudah dan mempercepat pekerjaan, pastinya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjutkan dengan merangkai lampu lagi. Sama, nah, kita agak terik ke bawah ya. Nah, atau ini kita geser lah. Nah, biar ke sini. Kita di sini mainnya. Oke, kita rangkai lampu sekarang dengan cara paralel ya. Apa Ibu? Oke. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita juga akan pasang semacam saklarnya ya. Sama, kita gunakan saklarnya. Saklarnya ada yang model yang satunya lagi sih. Bisa juga dipakai, bisa. Oke, kita coba pasang saklarnya di sini. Kemudian sama, kita pakai sumber tegangannya. Kita coba di sini ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian, kalau kita mau coba pasang alat ukurnya, boleh. Bisa juga di sini. Tidak masalah. Nah, kita coba aja nanti. Mana inaknya yang sesuai. Nah, kalau menghubungkan seperti ini, saya kira Bapak Ibu tidak menjadi masalah ya. Bisa langsung. Nah, paling tinggal perhatikan dan luruskan. Nah, namun bagaimana menghubungkan ini menjadi tiga. Maka, Bapak Ibu menggunakan konektor. Nah, konektornya bisa disesuaikan sesuai jumlah yang diinginkan. Nah, karena ini dipecah jadi tiga. Maka kita konektornya pilih bentuk yang seperti ini. Sehingga kita bisa menghubungkan. Nah, ini juga bisa habis. Bisa langsung dihubungkan. Seperti ini. Atau nanti kalau mau dirapikan lagi juga bisa. Kemudian dari sini bisa dihubungkan langsung di sini. Kalau mau rapi, pastinya juga bisa disesuaikan. Nah, jadinya kan cukup rapi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, warnanya kita ubah. Nah, ini voltasenya. Bisa sih kita ubah. Misalkan di sini jadi 2 volt saja ya Bapak Ibu. Oke, 1,5 saja. Kita coba. Ini sama, 1,5. Kita samakan. 2 saja biar enggak terlalu besar. Oke, kita samakan. Ini 2. Kemudian, 1,5 warna biru. Nah, kita coba Bapak Ibu. Apakah bisa rangkaian ini berjalan dengan baik? Oke, kita nyalakan. Nah, ternyata masih berjalan, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu bisa menambahkan. Di sini bisa menambahkan resistor. Nah, kita coba kita tambahkan resistor di sini ya. Bapak Ibu. Oke, resistornya di sini ya. Oke, kita hubungkan. Nah, tapi juga perlu diingat. Ini juga disesuaikan besarannya. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba. Misalkan kita jadikan sebesar 10 ohm ya. Kita coba. Nah, bisa menyalakan Bapak Ibu. Tapi kurang terang. Oke, kalau kurang terang. Berarti, Bapak Ibu bisa mengecilkannya. Nah, misalkan kita kecilkan jadi setengahnya ya. Jadi 5 ohm. Oke, kita lanjut ya. Kita coba. Wow, nyalanya terang ya. Nah, ini ada semacam apa? Bijaran-bijaran. Berarti nyalanya sangat terang. Oke, seperti itu. Bisa dipadamkan. Nah, ini juga bisa dihitung Bapak Ibu. Kuat arusnya berapa? Dengan voltase yang telah ditentukan juga tadi. Nah, sangat mudah dan aman pastinya. Kalau sudah, merapikan. Kalau Bapak Ibu ingin merapikan. Atau mungkin bisa seperti ini ya. Dirapikan agak didekatkan. Kemudian diatur. Agar kabelnya menjadi rapi. Oke, mudah sekali. Nah, mudah dan aman. Kalau bisa, coba lagi. Nah, Bapak juga bisa menambahkan komponen-komponen yang lain. Seperti halnya di sini. Kalau mau mencoba pakai bel juga bisa. Ya, kita coba saja Bapak Ibu pakai bel ya. Kita coba hubungkan. Pakai saklar. Oke. Kita pakai bel. Nah, kita coba hubungkan langsung saja Bapak Ibu. Oke, di sini. Oke, seperti ini. Sederhana. Kita coba, bisa bunyi tidak? Nah, berarti ada yang salah atau ada yang keliru. Di sini tadi hambatannya belum kita tentukan. Misalkan kita tentukan saja 10 ya Bapak Ibu. Kita coba. Berbunyi kan? Oke, bagaimana kalau kita berbesar? Jadi 20 misalkan. Kita coba. Nah, Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri nanti perangkat-perangkat yang lain. Demikian ya Bapak Ibu. Semoga sedikit contoh ini dalam belajar bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.